Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ilmu-ilmu lain saling berinteraksi dan bertransaksi, maka di situ akan bertemu antara teori-teori yang berasal dari masing-masing ilmu dan kemudian fokus pembicaraan dari teori-teori itu dengan perkawinan teori-teori, maka hal itu akan memuluskan jalan menuju lahirnya ilmu-ilmu baru. Jadi kerjasama ilmu-ilmu itu akan mencapai titik temu dan persentuhan yang menarik. Nah, sehingga ilmu sejarah tidak semata-mata ditonjolkan kesejarahannya, tetapi sejarah itu tidak hanya dipandang dari satu aspek saja. Nah, padahal sejarah itu mengandung banyak aspek. Nah, tetapi karena sejarawan itu mempunyai fokus dan perhatian terhadap suatu tema atau pokok masalah, maka seringkali memang sejarah hanya dipandang dari misalnya hanya dari satu sudut saja. Jadi, kemudian di situ sejarah sebagai kor mempunyai perimbangan dari ilmu bantunya, salah satu ilmu bantunya. Nah, sehingga kemudian hasil yang diperoleh dari penelitian akan mengarah kepada tema yang berbau tertentu. Nah, apabila hasil-hasil yang diperoleh itu lebih banyak atau lebih besar, maka tema-tema itu akan semakin berkembang dan juga dari situ muncul teori-teori baru, itu dari hasil perkawinan teori, maka dengan cara itu, teori-teori itu kemudian akan membangun ilmu baru, itu ilmu yang bisa dikatakan sebagai persentuhan atau gabungan antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu lain. yang tentu saja juga terfokus. Jadi, fokusnya sesuai dengan selera si peneliti. Maka, kemudian akan muncul ilmu-ilmu yang baru dengan nama gabungan antara ilmu sejarah dengan ilmu bantunya. Nah, di situ juga akan terdapat gabungan juga, yaitu teori-teorinya, kemudian juga metode antara dua metodenya, sehingga metodenya pun mempunyai kekhususan karena memang fokusnya memang khusus. Nah, sehingga kemudian juga muncul ilmu baru yang khusus. Nah, ini menarik sekali dengan nadanya ilmu-ilmu baru, maka sejarah menjadi lebih lebih bergairah bahwa ilmu sejarah akan berkembang dengan pesat dengan munculnya ilmu-ilmu baru. Nah, sehingga pendekatan-pendekatan akan bisa diperoleh dengan mudah, manakala ilmu-ilmu baru itu memang membawa sejarawan ke dalam cakrawala yang lebih luas, artinya dia tidak berada pada ilmu sejarah ensih, tetapi juga ilmu-ilmu bantunya yang benar-benar sangat diperlukan, nah, sehingga memang ilmu-ilmu baru itu menjadi cakupan khusus lagi, menjadi fokus pembicaraan yang khusus lagi, karena sejarah dibungkan dengan aspek atau tema tertentu. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuhu Warahmatullahi Wabarakatuhu Warahmatullahi Wabarakatuhu Kisah